Ketimpa kayu Kalau orang yang disini tuh kayaknya kalau dilihat pemerintah aja enggak lah TPS Bantar Gebang merupakan tempat sampah terbesar di Jakarta Semua sampah yang dikumpulkan dari berbagai penjuru di ibu kota berakhir disini Ada banyak orang yang menyadarkan harap di Bantar Gebang Tak jarang mereka harus beradu tantangan dengan banyak hal untuk bisa bertahan Saya Sharon Margherit, ini Reality Bites Karena hidup udah nggak ada pilihan Jadi mau nggak mau ya apa yang kita dapat Kita serain ke istri dan tolong ini disyukuri gitu kan Cukup nggak cukup ya harus dicukup-cukupin kan gitu kan Karena mau gimana lagi kan gitu Pak Hidup harus dinikmati disyukuri dijalanin aja gitu loh Pak Karena ya kalau kitanya sebagai bapaknya juga nggak kuat dalam berjuang ngadapin lagi kesulitan begini kan Kasian kan anak kita kan kurang lebih 3 tahun berjalan Sebelumnya kan kita buru-buru pabrik di Tangerang kan gitu kan Ya karena istilahnya ya termasuk korban perusahaan kolep bangkrut kan gitu kan Ya hidup harus berjalan gitu Anak istri juga pendidikannya tetap harus memang harus dilanjutin ya udah nggak ada pilihan mau nggak mau jadi pemulung disini kan gitu Bantar Gebang mendapat predikat salah satu tempat pembuangan sampah terbesar di dunia Letaknya ada di Bekasi Di lahan seluas 110 hektare tersebut setidaknya 6,7 ribu ton sampah diproses setiap harinya Ribu ton sampah itu menumpuk dan membikin gunung setinggi patung pancoran Disinilah banyak orang mengumpulkan harap Kita datang dari sini dari jam 7 pagi Nah itu paling pulang terkadang ya jam 10 malam Bisa kadang-kadang jam 12 itu tergantung istilahnya kita dapat atau nggaknya hasil yang kita cari gitu loh Mbak Karena ya kalau kita nggak ada hasil kan kasihan untuk memenuhi kebutuhan hidup kan gitu Anak istri di rumah kan kasihan kan gitu kan Intinya disini ibaratnya nyari-nyari barang rongsok lah apalah limba-limba yang memang masih ada nilai rupiahnya gitu kita ambil kan gitu kan Terus kita jual paling ke pengepul gitu Ya nggak seberapa sih Mbak lah penghasilannya sehari paling kadang-kadang 70 lah 80 lah gitu kan Makanya kan perjuangan kita kadang-kadang dari pagi sampai jam 12 malem lah sampai jam 10 malem lah kadang-kadang nggak menentu gitu kan Jadi kalau secara fisik waktu kita jadi buruk kerja itu kan secara ini kan paling 8 jam itu pun 1 jam istirahat Nah disini terkadang jam 7 lewat dari jam 7 aja kan udah 12 jam belum lagi kadang-kadang sampai jam 12 malem Jadi terkadang sampai 48 jam kita bertahan di atas gunung sampah seperti begini kan begitu kan Ya intinya ya kita ikhlas menjalaninya demi memenuhi kebutuhan keluarga kan begitu kan Itu kan harus tabah gitu dalam kondisi seperti begini Nama Rulia Ibu Rulia Dari tahun 2000 antara 2008-2007 Tadinya di Kerawang Bapaknya emang asli Kerawang Nanem padi, jemur padi gitu ya Di Kerawang kan suka apa ceklik Mbak Ada kerjaan ada nggak gitu ya Jadi bapaknya merantau ke Bantar Gebang ini Ikut-ikut mulung kayak temen-temen Ah maksudnya di temen-temen disini bisa nyari makan katanya Jadi tadinya saya Kerawang Nah setelah saya betah disini di sampah 2015 Saya minta surat pindah ke Kerawang Jadi saya warga sini sekarang Bekasi Jadi udah punya KTP elektrik Bekasi Kartu keluarga Bekasi Saya minta surat pindah dari Kerawang Gitu Jadi kalau pagi nih Asal udah bangun solat subuh Mandi apa Dia langsung mulung tuh pas itu Saya di rumah Kalau belum punya barang yang disortil Dia mumut dulu Setelah udah banyak Baru dibawa itu diangkut tuh barangnya tuh Belum disortil Bawa sih satu mobil Itu namanya satu rit Paling kalau udah ada barang Ya saya biasa nyortil Ngerjain Misain gitu ya Yang kaleng-kaleng Yang botol-botol Keresek Terus Kertas Plastik Apa gitu Ini jadi nimbangnya sebulan sekali Sebulan sekali Iya Jadi tuh barang ditampung terus Dek Terus Bapaknya nyari nih Dari pagi Subuh berangkat Jam 12 lohor Pulang Solat dulu Kita ngelakuin ibadah dulu ya Abis jam 2 istirahat tuh siang Jam 2 nih Berangkat lagi Ntar mau maghrib Pulang Biasa ngelakuin ibadah dulu Ngajar anak-anak ngaji Ada musholahnya di depan Beraktifitas di sampah Saya kurang lebihnya Hampir 20 tahun ya Kalau saya Yang rutin ya Yang rutin itu Abis sembahyang subuh Ya udah Misalnya udah sembahyang subuh nih Udah minum kopi Ya udah langsung aja Berangkat Kerja gitu Makanya saya bilang Kok orang-orang gitu ya Orang-orang Kadang-kadang nemu uang Banyak Uang Pokoknya berbentuk uang lah Mau uang asing Atau uang rupiah Ya kan Yang jelas berbentuk uang Bahkan ada yang sampai Ratusan juta ada Gitu ya Iya Kayak kertas Nih kardus nih dek Kardus dipisah nih Dipisah Karena harganya lain Gitu ya Per kilonya Paling yang paling mahal Ini 2 ribu ya Kalau gabrugan ini Seribu lima ratus Tapi kan Tapi kan kita kalau dikumpulin Sampai sebulan Sampai Ini tuh gabrugan ini Sampai dua kintal Tiga kintal Sampai empat kintal Kemarin suami saya nimbang Sampai empat kintal Di rumah kan kita kan jadi gini deh Minta uang makan dulu Buat kita usaha nih Sehari-hari kan kita minta Tinjam uang nih ya Minta uang makan Setelah kita nimbang Ditotal Sama plastik Sama kaleng gitu ya Kan ditotal semua nih Dapet sejuta Kemarin dapet sejuta 200 Dapet sejuta 200 Semua tuh ya Ada ini kardus apa Dapet sejuta 200 Kita dipotong uang makan Karena kan kita udah Kas bon Kalau kata kas bon Buat makan sehari-hari kan kita kas bon dek Gitu Jadi dipotong uang makan Kemarin sebulan saya uang makan Minta ke bos 600 Bersihnya 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 ya Kadang-kadang saya uang makan ada sejuta lah Jadi tuh Sisa nih bang Ada 300 nih Ya udah Kita nerima itu yang 300 Jadi 300 aja ibu itu? Iya Kemarin tuh dapet 300 Dari 2004 Sebelumnya saya nelayan Oh nelayan Ya nelayan Ya itulah Hasilnya gak ada Jadi Sekarang tuh gak kayak dulu Hasilnya Sekarang banyakan kosongnya Hasilnya Namanya usaha disampai Ya terkadang ya Saya tuh sepuluh hari sekali Atau seminggu sekali baru nimbang Ya hasilnya ya Gatang ya Setu juta setengah Berdua Kadang ya kurang Tapi berdua Ya setu juta setengah Satu juta setengah Iya sepuluh hari Kadang-kadang banyor Jadi iya Masih Belum turun Masih di atas Ya kan udah tua lah Jadi Penglihatannya kurang Jelas Semalam malam Saya mulai kerja Dari jam 6 Sampai jam 5 Sore Sehari-hari kerjanya Pemulung Di atas mobil Dari Abis subuh Sampai Maghrib Baru pulang Dulu Kan Barang-barang gak laku Kalau sekarang Barang laku Kadang Harganya Seperti Tahun baru itu Suka menurun Lebaran juga Harga turun Banyak deh suka dukanya Ya Kalau kita Yang gak bersyukur Mungkin banyak dukanya Tapi kita selalu bersyukur Emang mungkin ini Jalannya Ya udah Kita syukurin aja Yang penting Kita sehat Itu aja sih Yang dipinta Berhubung Kita nimbangnya Kadang per minggu Kadang per bulan Itu gak tentu Kadang ada yang Per minggu 500 Kadang per bulan itu 1 juta Tergantung barangnya sih Soalnya kan Walaupun Kita mulung Kadang Namanya Di mobilan sih Suka dukanya Kadang Barangnya bagus Kadang Gak bisa nyari Gitu Kalau dibilang cukup Kadang gak cukup Tapi kita Cukup-cukupin Harus bisa Membaginya Mana yang penting Mana yang gak Itu Pasti kita selalu Pikirin Apalagi namanya Manusia Kadang kan kita Takutnya ada sakit Apa gimana Kita juga pengennya Punya tabungan Gitu Sama sekali Dari semenjak Covid Gak nerima sama sekali Penurunan sampah Ya agak susah Karena disana Banyak yang ditutupkan Jarang ada restoran gitu Jadi sampah juga Agak berkurang Ngaruh juga dampaknya Kesampah Kadang Kalau dia lagi Ngerasa lelah Capek kadang Kepikiran sih Ingin merubah Profesinya Tapi kadang Dia mikir lagi Apa Sedangkan Istilahnya Pendidikan Gak seberapa Usaha Kadang Susah Kadang ada sih Pikiran Ingin Berubah Ya tapi Kadang Mikir lagi Oh iya Mungkin udah Udah lah Disini aja Pernah yang Kena Beko Yang Ketimpa kayu Dari alat berat itu Ya ada Kadang-kadang yang Kelindes doser Juga ada Banyak kan yang meninggal Ya banyak sih Korban Ya aku takut Mas takut Ya emang udah Kerjaannya Mulung sih Ya Sahanya di sampah Sahanya Pasti khawatir banget Apalagi banyak Kejadian Kadang Terjepit mobil lah Apalah Pasti itu khawatir banget Ya ada Kecelakaan gitu Entah mobil Kenapa Kitanya di belakang Atau di atas Jatuh itu bisa Enggak lihat Terjepit gitu Dulu pernah Jatuh dari mobil Iya Sampai dirawat Di rumah sakit Dibilang parah sih Enggak tapi Emang ya Lumayan sih Lama juga Sempet Enggak Menyari gitu Karena emang Usaha kita ya Ini Enggak ada Usaha lain Hidup berdampingan Dengan tempat sampah Membuat posisi mereka rentan Studi di TPA Toho Yandou Limpopo Afrika Selatan Menemukan Bahwa mereka yang tinggal di kawasan TPA Kerap alami sakit Mulai dari flu Irritasi mata Hingga kelemahan tubuh Kondisi itu juga Memunculkan ketakutan Akan kesehatan Di masa mendatang Lantas Bagaimana dengan orang-orang Di Bantar Gebang Ya emang waktu itu ya Pernah bapaknya sakit Sampai di impus Karena kan tadinya bapaknya Nyarinya malem Mungutnya nih Jadi kan sama dokter Enggak boleh nyari malem pak Karena kondisinya Udah tua Terus cuaca malem kan Kurang baik Katanya Nah sekarang udah berhenti ngerokok tuh Dek Tadinya kan ngerokok Sekarang total Sama dokter nih Enggak boleh ngerokok Karena bapak punya sesak nafas Jadi enggak boleh nyari malem Bapak nyarinya pagi Sehat Kena matahari Tuh Sekarang Ya gitu lah Kondisinya kadang sakit-sakitan Kalau bapaknya lagi sakit Terus saya ngobong Ngobong sama bos Bos Suami gak bisa nyari Kenapa? Karena sakit Saya minta diperiksain bos Yang tadinya suami saya sehat Saya pengen suami diperiksain Supaya sehat lagi Karena saya gak bisa mulung Sakit-sakitan ya Keluhannya dia kurang darah Ada lambung Emah Terus Sama apa ya Kemarin badannya pada sakit tuh Dari ujung kepala Sampai ujung kaki Sakit semua Jadi suka diurut Sama tukang urut Terus suka turun berok Karena kan dia Posisinya nyari Naik mobil Jadi mobil sampah tuh Sama dia naik Ke atas Jadi dipilih gitu Namanya nyari di mobilan Itu Itu Ya gitu Tiap hari begitu Dari hari ke hari Dari bulan ke bulan Begitu aja Hidup di Bantar Gebang Jauh dari kata mudah Saban hari Mereka mesti bertarung nyawa Di atas gunung sampah Semua dilakukan Untuk bertahan hidup Untuk bertahan hidup saya Untuk semangat hidup saya Sekarang ya itu Tercurahkan kepada Keadaan anak Gitu Yang penting anak nih Yang dua nih ya Anak saya kan masih dalam Tahap belajar ya Yang penting kita Memang suatu kewajiban kita ya kan Bukan Bukan saja kita Bukan saja kita istilahnya Melahirkan lah Bukan Bukan saja kita Istilahnya memberi makan Ya Tapi pendidikan itu juga Satu kewajiban orang tua kan Itu Kalau memang Dia sudah sampai dewasa gitu ya Anak itu ya Udah sampai dewasa Terus pendidikannya ya Kita sekemampuan kita Tercapai gitu ya kan Minimal-minimalnya ya SMK SMA lah gitu ya Tingkat atas gitu Jadi itulah Itu yang bikin saya bertahan hidup Gitu Dan semangat hidup Saya nggak apa-apa Nggak punya apa-apa saya Nggak apa-apa Yang penting anak saya Tetap berpendidikan Berpendidikan Gitu Itu yang bikin saya Iya Yang bikin semangat saya Iya makanya kita Nyekolahin anak Kalau kata Palak jadi kaki Kaki jadi kepala Buat anak Jangan sampai Miru orang tua ya Udah pemulung gitu Pengennya anak terus Sekolah ya Kayak orang-orang lah Pengen jadi guru Cita-citanya tuh bagus sih Ya pengen jadi dokter kan Bang Ini pengen jadi polisi tuh Yang Abdurrahman Jadi walaupun saya pemulung Tekan saya Semangat saya Perjuangan saya Kalau selagi ya Darah saya masih mengalir Anak-anak kalau bisa Sampai kuliah mbak Cuman ya Apadahya lah Istilahnya kita orang tua Dengan kehidupan seperti begini mbak ya Harapan saya kan Mereka ya bisa Mengenyam pendidikan-pendidikan pada Anak lah pada umumnya gitu Bisa sekolah layak Bisa kuliah kan gitu kan Jangan seperti orang tuanya lah kan gitu Makanya saya nggak mengenal siang Nggak mengenal malam Nggak mengenal Hujan petir bahkan kita masih ada di atas gunung sampah mbak Demi mereka mbak Ya ya dengan penghasilan 50 ribu, 70 ribu, bahkan 100 ribu kan gitu Paling besar gitu kan Gimana caranya Mereka tetap sehat Mereka tetap bisa belajar gitu kan Mereka harus kebeli kuota lah apalah Gitu Jadi Tekan saya Selagi saya masih kuat Darah saya masih mengalir apa Mereka harus tetap Sekolah Menyayangin anak-anak kita gitu kan Segimana sulitnya saya harus berusaha gitu lho mbak Anak-anak saya harus tetap Istilahnya kuat gitu kan Ya ya harapan ya ya Supaya dia bisain lah Sukses itu di pendidikan Yang masih pada sekolah ini Jangan sampai mulung Kenapa? Ya jangan sampai mulung lah Hidup di Bantar Gebang menyediakan pilihan yang tak banyak Bertahan jadi kata kunci meski harus beradu dengan tumpukan bahkan gunung sampah setiap hari Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati